Ayo Miu cepetan Miu kita mau berangkat camping malam hari ini Miu Iya kakak Ita, Miu sudah siap-siap Miu, tapi kita mau camping sama siapa kakak Ita? Kita mau camping sama bibi Seirin dan juga Atom, kita mau mumpir dulu ke sekolahnya Atom Miu, soalnya dia mau ikut juga katanya Miu Oh, baiklah kakak Ita, kalau begitu kita izin dulu ke polisi Iyo Iya Miu, biar nanti polisi Iyo bilang ke kakak Sakura ya Miu Iya kakak Ita, polisi Iyo, polisi Iyo kami izin dulu ya mau camping bersama teman-teman Ah, Yuta hati-hati, soalnya disana katanya ada mobil Vandaksasa Tidak, polisi Iyo tenang saja, kami berempat pasti aman kok Oh, yaudah Yuta hati-hati ya, jaga adik kamu Miu agar selalu baik-baik saja Iya polisi Iyo, baiklah kalau begitu kami berangkat dulu ya polisi Iyo Iya Yuta hati-hati Ya kakak polisi Iyo kami berangkat dulu Iya Miu hati-hati Ayo Miu cepetan Miu, kita langsung jemput Atom di sekolahnya Miu Iya kakak Ita, selain Atom, emang siapa lagi yang mau ikut kakak Ita? Bebe Selin juga mau ikut katanya Miu, dia nunggu di rumahnya Oh gitu kakak Ita, kenapa kita tidak jemput Bebe Selin dulu? Oh iya Miu, aku lupa tadi Bebe Selin bukan nunggu di rumahnya, tapi Bebe Selin ada di Umat Oh iya kakak Ita, berarti kita langsung jemput Atom nih ya kakak Ita Iya Miu, kita langsung jemput Atom, semoga Atom sudah selesai narinya Iya kakak Ita, soalnya Atom itu habis terus, nari terus Kakak Ita, kita sudah sampai nih di sekolahnya Atom-Atom Iya Miu, ayo kita panggil Atom yang ada di sana Atom-Atom, ayo mau berangkat Atom-Atom, ya bos, ya bos, aku sudah selesai nih bos Tapi si Atom tidak mau ikut bos, katanya aku sendiri yang sudah ikut Ya sudah tidak apa-apa Tom-Atom, kalau begitu ayo kita berangkat sekarang Atom Ya bos, ya bos, Atom dadah ya aku berangkat dulu Ya Tom, ya Tom Yaudah, ayo semuanya berangkat, berangkat, berangkat Iya kakak Ita, kita berangkat Berarti kita tinggal jemput bibi Selin ya kakak Ita Iya Miu, kita tinggal jemput bibi Selin di Yumat, soalnya bibi Selin lagi berada di Yumat Ah, kebetulan sekali ya kakak Ita, aku mau beli-belian nanti di Yumat Iya Miu, tenang saja, baiklah kalau begitu ayo kita langsung ke Yumat Wih Bas-bas, kita mau berapa hari nginep di sana bos Ah, rencananya sih, dua hari teman-teman, emang kenapa Tom? Tidak apa-apa bos, seanya aku takut nanti si Atom merindukanku, kan dia tidur sendiri bos Ah, kamu sih tidak ajak dia Eh, ya itu bos masalahnya Kakak Ita, aduh, kakak Ita kelewatan nih Iya Miu, aduh aku tidak fokus tadi nyicirnya Miu, sorry Miu Wah, lihat itu, itu bibi Selin kakak Ita Iya Miu, itu bibi Selin, bibi Selin, bibi Selin, ayo kita mau berangkat sekarang Iya kakak Ita, bibi Selin sudah siap nih, ayo kita berangkat Tunggu dulu kakak Ita, bibi Selin kan masih mau beli-beli Oh, iya bibi Selin, iya Miu mau beli-beli katanya Yaudah, bibi Selin beli-beli dulu kakak Ita Iya Miu, cepetan Miu Iya kakak Ita, wah akhirnya aku beli-beli Kakak, aku mau beli-beli dong Ah, iya mau beli apa deh? Aku mau beli makanan untuk aku bawa ke camping Hmm, mana ya? Wah, sepertinya ini anak-anak sekali Aku suka dengan yang ini Aku bungkus, ah, aduh aku lupa tidak ambil keresik lagi Hmm, gimana sih? Mobilnya-beli tidak mau keresik Kak, aku minta keresiknya Iya, iya, itu sudah ambil Iya kak, iya kak, terima kasih Ini kak, membunganku sama belanjaannya ya Semuanya pas ya kak Iya, terima kasih Miu Iya kak, sama-sama Kak Ita, Kak Ita, aku selesai disini Kalau begitu, kita pulang ke Kak Ita Eh, bukan pulang Miu, kita berangkat ke tempat camping Iya Kak Ita, mari akhirnya kita mau berangkat Semuanya pegangan ya Bibi Serin, kamu sudah siap kan? Eh, iya kakak Yuta Bibi Serin sudah siap Wah, akhirnya bisa jalan-jalan bareng kakak Yuta nih Iya bener, kakak Yuta bang baik Bas-bas, aku tidak bawa sangga bas Tenang saja teman-tum Aku sudah bawa sangga makan banyak nih Nanti kita makan bersama disana Iya bener, teman-tum Kamu tidak usah khawatir, tidak makan Pasti makan kok Iya bener, teman-tum Bibi Serin juga bawa makanan nih Nanti atam-tum boleh minta Kak Yuta, Kak Yuta tidak salah jalan lagi nih Sepertinya Kak Yuta salah jalan Wah, iya Miu, kamu benar Miu Aduh, gimana sih? Aku lupa ngidupin GPS Miu Hah, gimana sih kakak Yuta? Yaudah, kalau kita Kita lanjutkan perjalanan saja Miu, Miu, sebentar dulu Miu Itu ada orang nangis di pinggir jalan Kenapa ya Miu? Hah, iya kakak kata Itu ada orang menangis Coba tanyakan kakak kata Permisi bu Kenapa ibu menangis disini? Hmm, tolong kami Anak kami diculik oleh hantu Upin jahat dan mobil fannya Hmm, iya benar Tolong kami Anak kami diculik Hah, kakak Yuta ada penculikan Iya Miu, ada penculikan mobil Fan perhantu itu Miu Aduh, gimana nih Miu Iya kakak Yuta Aduh, kita harus segera menolongnya kakak Yuta Iya, iya bentar Aku mau nelfon polisi koban saja Biar polisi koban mengirimkan basukannya ke sini Miu Iya kakak Yuta, cepetan kakak Yuta Iya Miu, aku harus mengirimkan pesan suara nih Semoga saja polisi koban datang membantu kita Iya kakak Yuta Aduh, kalau begitu Kita ini mau kemana? Kita datangin saja Ke tempat camping itu Mungkin bayi mereka dibawa ke sana Miu Katanya polisi Yuta Tadi disana ada mobil fandaksasa Miu Iya kakak Yuta Tapi Miu takut Tidak usah takut Miu Kita kan sudah berlima ini Berenam Jadi jangan khawatir Kita pasti bisa mengalahkan Membuatan hantu jahat itu Miu Iya kakak Yuta Semoga saja kita bisa mengalahkannya Bisa kakak Yuta Aduh, aku takut Miu, kamu tidak usah khawatir Disini kami akan berusaha menyelamatkan Miu Benarkan pes Yuta Iya teman teman sekali Kita tidak usah khawatir Kita pasti bisa mengalahkan Atom Itu, mobil jahat Itu Atom Atom Iya benar Miu tak benar Aku kakak Yuta Baby Serin juga ingin membantu Iya, Baby Serin Kamu boleh membantunya juga Kalau begitu Kita langsung menuju Ketempat camping kita Pasti di sana Ada mobil fandaksasa Dan anak kecil yang dijulik oleh Hantu Kepin-kepin itu Wah, lihat itu Ternyata benar Disini ada mobil fandaksasa Iya kakak Yuta Aduh, gimana nih kakak Yuta Kita harus penempelan dulu Miu Kita harus berusaha Untuk berhati-hati Karena kita akan membahaskan Bayi-bayi yang dijulik oleh Opinyat itu Tapi gimana caranya ini Bas-bas, sepertinya kita harus Menyelinap lewat belakang Mobil fand itu Wah, ide bagus ya Teman teman Baiklah, kalau begitu Kita akan lewat belakang ya Semuanya Jangan terlalu dekat Karena ini berbahaya Iya kakak Yuta Baiklah Ya teman-teman Kita langsung menuju Ke belakang Mumbifan itu Sepertinya Hantu pinjah itu Sedang terlihat tidur Dan dia tidur berdiri Iya kak Yuta Benar sekali Kalau begitu Kita lewat belakang Dan kita buka Penjalanan kak Yuta Iya Miu, iya Miu Betul sekali deh Mumbu Waduh, lihat disini Ada api umpun Sangat besar sekali Aku takut mereka Nanti makan disini Iya kak Yuta Kasian sekali nanti mereka Iya, iya, iya Baiklah, kita harus membebaskannya Ayo teman-teman Kita harus siap-siap Membebaskan bayi itu Ya bas, iya bas Benar-benar saja bas Nanti kita ketahuan Iya kak Yuta Benar Baby Silin Jangan disini saja ya Baby Silin Eh, ayo bayi-bayi Kita keluar Eh, iya Terima kasih kak Yuta Sudah membebaskan kami Terima kasih, terima kasih Yaudah Kalian keluar jangan rame-rame Kita akan lari dari sini Iya kak Yuta Terima kasih, terima kasih Cepetan, cepetan Kalau begitu Kita buat bayi ini ke mobil Iya kak Yuta Cepetan kak Yuta Sebelum Hantu Mopin jahat itu Bangun Iya Miu, iya Miu Wah, untunglah Hantu Mopin jahat itu Tidak bangun Kalau begitu Kita langsung menuju Kompil saja Iya kak Yuta Wah, syukurlah Kita bisa Menyelamatkan Bayi-bayi ini Dari Tangan Mopin jahat Dan membebaskan Hantu Raksasa Iya Miu Wah, syukurlah Syukurlah Iya, iya Akhirnya kita berhasil Kita turun Semuanya naik mobil, naik mobil, naik mobil Iya kak Yuta Kita semuanya akan naik mobil Eh bos Cepetan bos Jangan terlalu lama Di sini bos Ini berbahaya tempatnya bos Iya teman-teman Tengah saat Kita sudah mau keluar ini Wah, untunglah Ternyata Hantu Pini itu masih tidur Mungkin Dia Dari tadi malam Tidak tidur Iya benar kak Yuta Mungkin dia tidak tidur Dari tadi malam Wah, asik Akhirnya kita berhasil Iya Tapi kita jangan tenang dulu Ini Perjalanannya masih jauh Kita harus berusaha Menjaga bayi-bayi ini Agar tetap selamat Iya kan teman-teman Iya kakak tak benar Kalau begitu Kita berhenti dulu Di bawah sana Nanti kita tunggu Jemputan polisi Iyo saja Iya benar Mungkinlah kita tunggu Jemputan polisi Iyo saja Daripada nanti kita Bawa mobil ini Mobil ini jatuh Kita bisa berbahaya Iya kakak tak Oke teman-teman Sampai di sini dulu Teman-teman Kakak Mio Sama kakak Yuta Mau nunggu Polisi Kapan Teman-teman yang di rumah Jangan lupa Telepon polisi Kapan Dan like, komen, subscribe video ini Terima kasih teman-teman sudah menonton Bye-bye Assalamualaikum Siapa yang sudah mengambil bayi tananku ini Tidak Siapa yang sudah mengambil bayi tananku Tidak Padahal aku masih belum memakannya Tidak